Hujan dan air pasang di Kota Semarang membuat kawasan Trimulyo banjir minggu malam. Akibatnya arus lalu lintas keluar maupun masuk ke Kota Semarang tersendak. Dalur pantura timur Kota Semarang terendam banjir hingga ketinggian 60 cm minggu malam. Sejumlah kendaraan harus berjalan satu baris dan mengurangi kecepatan agar tidak mogok. Beberapa kendaraan roda dua yang nekat merejang banjir pun akhirnya mogok. Sejumlah warga berinisiatif memobol median jalan untuk mengurangi ketinggian air. Kurang besar, kurang memadai pokoknya. Jadinya jalan juga penuh, di warga juga penuh air. Banjir yang terjadi akibat air pasang dan hujan deras yang menguyur Kota Semarang pada minggu pagi. Sejumlah toko di pinggir jalan pantura pun merugi lantaran banjir menutup akses masuk toko. Konsumennya berkurang, terus macet, airnya masuk. Oh airnya sempat masuk? Masuk kalau ada itu, secara kata bus yang kencang airnya masuk sedikit. Sudah berlangsung lama, berapa lama nih mas? Ini semingguan. Seminggu? Oh gitu, jadi airnya tabernya masuk gitu? Iya oh. Om Satya sendiri turun berhasis? Turun. Turun? Turun. Kalau biasanya sehari berapa, kalau ini sampai di mana? Kapiang sampai enggak ada menjual. Ini jurnanya yang digugang lah. Selain banjir, tersendahnya jalur timur pantura Kota Semarang diperparah dengan banyaknya lubang di jalanan. Para pengendara harus ekstra hati-hati karena lubang di jalan tertutup banjir. Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.